Terima kasih Memaksa minta ketemu sama Nyonya Beliau mengaku Ibu kandung Nyonya dari kampung Permisi Nyonya Sinta Sinta Loh, katanya ibunya tinggal di Hongkong Tapi kok gembel sih? Dimana ya? Kalau itu ibunya, berarti Ibu Sinta itu Anaknya gembel dong Berarti Ibu Sinta itu Aslinya dari kampung ya? Saya gak percaya Gak mungkin Ibu Siapa kalian? Aku Ibu umur Aku Ibu Kenal kamu Saya tidak punya ibu gembel seperti kamu Sekarang cepat pergi Kak Sinta Eh, buka Eh, siapa kamu? Siapa? Sinta Kamu lupa Kamu lupa Aku Ibu umur Ini adekmu Sinta Lupa Saya tidak mungkin punya ibu gembel seperti kamu Bu 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 Apa? Duduk lapar, bu Duduk dari kemarin belum makan Sabar, sayang Sabar Ibu belum punya beras Nanti Ibu cari utangan dulu ya Tapi Tidak bisa ditunda lagi, ibu Menurut-menurut sakit Sabar Sabar Ibu cari uang dulu Buat beras Dudukkan anak baik Menurut sama ibu Sabar ya, anak Sinta Marni Marni, kamu apa kabar? Marni Marni, kamu apa kabar? Kamu tuh cantik banget sih Aku sampai pangling loh Aku mau ngenalin kamu Marni Kamu sekarang udah makmur ya Hidup Jakarta Ya iyalah Masa aja aku mau hidup miskin terus Seumur hidup Jangan dong Iya juga sih Masuk ya Mar, masuk sini Mar Duduk Rumah kamu kok Masih tetep kaya dulu sih Ya beginilah Mar Aku masih tetep miskin Terima kasih banyak ya Mar Aku seneng banget Kamu tuh masih inget banget sama aku Ya iyalah Makanya Aku kesini Karena aku pengen ngajak kamu Mau ngajak aku? Ngajak apa? Aku pengen ngajakin kamu Kerja di Jakarta Kamu mau ya? Enak kok Kerja di sana Pulang-pulang Kamu bisa betulin rumah kamu Kerja apa? Aku di Jakarta Lagipula Memang aku bisa Kerja di Jakarta Bisa Aku yakin kamu pasti bisa Aku kesini kan Karena ada lowongan kerja Buat kamu di Jakarta Jadi nanti aku tinggal di Jakarta Gitu Mar? Ya iyalah Waktu itu aku juga pernah ditawarin Untuk jadi TKW Jadi TKW? Iya Ih Amit-amit deh Emangnya kamu gak tau Kalau TKW itu Suka diperkosa sama majikannya Hah? Hei Ibu kamu mana? Ibu-ibu saya ada di dalam Bu Panggil cepetan Suruh ke sini Iya Iya Ibu Ibu yang dateng Bu Siapa? Ibu Mariati Ibu udah dua bulan Belum bayar kontrakan rumah saya Pokoknya Sampian harus bayar Sekarang juga Kalau gak keluar dari rumah saya Tapi kalau saya keluar dari sini Sama anak-anak saya Kami mau tinggal di mana Bu? Mau tinggal di kuburan kek Itu bukan urusan saya Pokoknya Bayar 300 ribu Keluar Ayo keluar Eh nanti-nanti Bu Nanti Bu Ayo Udah biasa yang bayar 300 ribu kan? Siapa kamu? Gak penting Yang penting uang ini kan? Buruan Gak mau dibayarin Terima kasih anak Terima kasih Kamu sudah bantu Ibu Iya Bu Mbak Arni Terima kasih banyak ya Mar Ibu 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 jangan terlalu banyak pikiran ya Bu Biar cepat sembuh Masalah kontrakan Ibu gak usah pikirin Nanti biar Sinta yang bayar ke Marni Tapi besok Bu Sinta akan berangkat ke Jakarta Bareng Marni untuk mencari pekerjaan Apakahmu Lu udah bener-bener negat Besok mau berangkat ke Jakarta Iya Bu Itu juga perginya bareng Marni Kalau gak di Jakarta susah Mencari kerjaan Tapi kamu di Jakarta Sudah pasti dapat pekerjaan kan? Di tempatnya Marni Iya Bu Ibu doain aja ya Semoga Sinta selalu sukses di Jakarta Pasti Pasti ibu doain kamu Permisi Iya Masuk Iya Marni ada apa? Selamat pagi Pak Ini saya bawa temen saya dari kampung yang butuh pekerjaan Bapak bilang kan ada loongan kerjaan kan Pak Marni Ini temen kamu Siapa namanya? Namanya Sinta Pak Silahkan dulu Makasih Pak Sinta ya Sinta namanya Namanya Indah Sebelumnya Kamu pernah kerja di mana Sinta? Eh Saya Saya Dia memang belum berpengalaman Pak Tapi Dia itu temen SMA saya Dan saya yakin dia pasti bisa Mungkin dalam waktu dua atau tiga hari Dia udah bisa mulai kerja Pak Oh ya? Iya Pak Saya yang jamin deh Pak Kalau misalnya kerjaan dia gak bagus Gaji saya aja deh Bapak potong Baiklah Marni Tapi Kamu harus benar-benar membina dia Iya Pak Pasti Pak Pasti Marni Aku terima kasih banyak banget loh Aku bisa masuk kerja tanpa harus mau ke tes segala Hah Gak masalah Aku kan udah bilang sama kamu Kalau aku selalu pengen bareng-bareng kamu Tapi kamu bener ya Bos kamu itu orangnya baik Pak Ya iyalah Masa aja aku bohongin temanku sendiri Eh Tau gak Aku tadi liat Kak Umar tuh ngeliatin kamu lama banget Dan biasanya Kalau cowok ngeliatin cewek lebih dari dua detik Itu pasti ada apa-apanya Ah Kamu itu dari SMA paling bisa ya Bikin-bikin kayak gituan Tengah mana mungkin sih Dia bos dan aku karyawati Eh Zaman sekarang itu Bos banyak lagi yang suka sama karyawatinya Tapi Marni kamu inget Dia itu beristri Istrinya itu di rumah Kalau disini Dia sendirian Jamur Sinta Ini gaji kamu untuk bulan ini Terima kasih Terima kasih. Terima kasih, Allah. Pak, kelihatannya dari tadi melamun terus. Ada masalah ya di kantor? Gak ada. Lagian siapa yang melamun sih, Ma? Pak, Mama berpikir mungkin memang sudah nasib Mama. Gak bisa mempunyai keturunan. Tapi Mama juga gak rela kalau Papa juga gak bisa punya anak. Padahal kan yang mandul itu Mama, bukan Papa. Mama kok bicara begitu sih? Pak, kayaknya Mama rela kalau Papa menikah lagi. Supaya Papa bisa mempunyai keturunan. Ma, Papa kan udah bilang Papa gak akan mencerahkan Mama. Mama percaya, Pak. Tapi Mama ikhlas kok, Pak, kalau Papa menikah lagi. Yang penting, perempuan itu dari baik-baik dan bisa membagikan Papa. Dan Papa tidak melupakan Mama. Ma, Papa ini memang merindukan kehadiran seorang anak. Tapi Papa gak tega untuk mengkhianati Mama. Tapi Mama ikhlas, Pak. Karena Mama pengen mempunyai anak. Walaupun itu tidak lahir dari rahim Mama. Gak apa-apa. Yang penting, keturunan Papa. Iya, Mama. Mama ini memang perempuan yang luar biasa. Rasanya sulit Papa mendapatkan seorang perempuan seperti Mama. Sinta. Sepertinya dia gadis yang sangat baik. Semoga istri saya bisa menerima gadis ini. Arnie? Iya, ada apa, Pak? Kamu ke ruangan saya sebut. Baik, Pak. Loh, kamu kok udah rapi sih, Mar? Mau kemana? Kamu juga harus ganti baju yang rapi sekarang. Udah cepetan. Hah? Ada apa? Sin, kita ini diajak makan malam sama Pak Umar. Udah cepetan. Asik kan? Pak Umar ngajakin kita makan malam. Memangnya ada acara apaan sih, Mar? Alah, udah deh. Yang penting cepet sekarang ganti. Ya, siapa tahu ini bisa ngerubah nasib kita. Enggak, ah. Aku malu. Kok malu sih? Kenapa malu? Justru kamu selesai bangga dong diajak makan malam sama bos. Eh, jarang-jarang loh ada bos ngajak makan malam sama anak buahnya. Udah cepetan, nih. Cepetan, dan-dan. Tapi, Marni, aku itu gak punya baju. Yaudah, pake baju aku. Bentar, ya. Mak. Silahkan duduk. Iya, Pak. Nanti pulang dari sini, kita jalan-jalan ke mal. Ya? Saya juga diajak, kan, Pak? Iya, dong. Asik. Sinta, yang ini kayaknya cocok untuk kamu. Kamu suka, kan? Aduh, Pak. Saya, saya jadi gak enak sama Bapak. Kamu kok ngomong gitu sih? Kalau kamu tolak, saya juga gak enak sih. Ayo dong. Sinta, kamu boleh pilih yang mana aja. Yang mana saja kamu suka. Ayo ambil. Pak, saya suka yang ini, Pak. Ya, ya sudah, kamu ambil. Terima kasih ya, Pak. Wah, kita ngeborong banyak nih. Iya. Tapi Pak Umar itu terlalu baik, ya, Mar? Aku jadi gak enak loh. Aduh, kamu tuh hidup di Jakarta, jadi gak perlu pakai acara gak enak. Karena itu gak akan bikin kita maju. Sinta, Sinta, kamu tuh oon banget sih. Pak Umar itu jatuh cinta sama kamu. Nah, sekarang kamu dong yang harus tanggap. Marni, Pak Umar itu kan sudah beristri. Siapa takut? Yang penting kan bukan kamu yang menggoda duluan. Pak Umar yang suka sama kamu. Justru kamu dong yang harus ambil kesempatan. Gimana caranya supaya kamu bisa jadi istri Pak Umar? Kalau kamu jadi istri Pak Umar, kan kamu bisa kaya raya dan apapun yang kamu mau bisa kamu beli. Iya kan? Setelah itu jangan lupa sama aku. Soalnya aku kan udah nolongin kamu. Oke? Ya iyalah, Mar. Aku pasti ingat sama kamu. Yuk. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pak, Sinta Eh, Sinta Silahkan, Sinta Duduk, Sint Sinta Saya pikir Saya tidak salah Kalau saya segera Memutuskan Untuk mengangkat status kamu Maksud, Bapak? Saya Ingin memberi istri kamu Kalau kamu jadi istri Pak Umar Kan kamu bisa kaya raya Dan apapun yang kamu mau Bisa kamu beli Sin Kamu Tidak bisa menerima lamaran saya Oke Oke, Sinta Saya kira Tidak usah diputuskan hari ini Kamu Ya Boleh pikir-pikir dulu deh Tuh kan Aku udah bilang Akhirnya terjadi juga kan Udah deh Sin Gak usah pikir panjang Terima aja Tapi aku takut sama istrinya Mar Kamu tuh bodo banget sih Sin Pak Umar itu pengen punya istri lagi Karena dia pengen punya anak Istrinya yang pertama kan Gak bisa ngasih dia anak Kalau kamu bisa memberi dia anak Maka semua kekayaan Pak Umar Akan jadi hak anak kamu Itu artinya Bakal jadi punya kamu juga Wah Kamu bakal jadi Nyonya besar Dan gak perlu kerja kasar kayak kita lagi Permisi Ya Apa benar ini rumah Mbak Sinta? Ya, betul Ini saya disuruh Pak Umar untuk memberikan ini untuk Mbak Sinta Hah? Ini buat saya, Mas Iya, Mbak Terima kasih banyak ya, Mas Mari, Mbak Iya, iya silahkan Wah, dari Pak Umar Iya Wah Tuh kan aku bilang juga apa Belum jadi istri Pak Umar udah ngasih kamu yang macem-macem Gimana kalau udah jadi istri ya Kayaknya apa yang kamu minta juga pasti dia kasih Aku boleh liat ya apa isinya Lihat aja Wah Gaun Wah, bagus banget Gila, sepatu Wah Gampu Pak Umar juga ngasih kamu parfum Ngasih apa lagi nih Perhiasan Gelang Kamu harus diingat sama aku loh Soalnya aku yang bawa kamu ke Jakarta Dan aku yang udah merubah nasib kamu Sinta Kedatangan saya kemari untuk melamar Sinta Kamu kamu jawab lamaran saya Seperti yang kamu katakan di kantor Dan Mas Kawin seperangkat alat sholat Dan uang 10 juta dibayar tunai Saya terima nikahnya Sinta binti al-markum sugala Dengan mas Kawin Seperangkat alat sholat Serta uang 10 juta rupiah Tunai Bagaimana saksi sah 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 Selamat menikmati Terima kasih. Dan ini sertifikatnya, kamu simpan. Jangan sampai hilang. Terima kasih ya, Pak. Sinta, manggilnya jangan Pak dong. Kan saya sudah jadi suami kamu. Mulai hari ini, kamu harus panggil saya Mas. Iya, terima kasih ya, Pak. Maksud saya, terima kasih ya, Mas. Mardi. Iya, iya, Pak. Coba tolong panggil yang lain. Cepat. Iya, baik. Minah, Minik, tolong panggilin Tono, panggil Bapak. Cepetan. Cepetan. Sinta. Iya. Itu Mardi, tukang kebon. Ya. Terus ada Sumina dan Sumini. Mereka itu yang ngurus dapur. Dan juga ngurus rumah tangga yang lain. Urusan-urusan rumah tanggalah pokoknya. Dan yang satu lagi, Tono. Dia sopir pribadi kamu. Hah? Oke. Sinta, kita masuk yuk. Kita lihat-lihat isi rumah kamu. Oke? Mas, biar. Mas. Mas, semuanya benar-benar indah ya, Mas. Saya tuh bahagia banget. Sinta, milikilah semua ini. Sekarang kamu sudah jadi Nyonya Uman. Istri pengusaha yang sukses. Makasih banyak ya, Mas. Mama. Ada apa, Pak? Mama. Ada yang ingin Papa katakan. Ada apa, Pak? Katakan aja. Jangan ragu. Papa sudah nikah lagi, Ma. Syukurlah, Pak. Mudah-mudahan kita cepat punya anak ya, Pak. Kita? Iya. Anak Papa kan anak Mama juga. Jadi Mama gak marah? Kan Mama sudah berkali-kali bilang sama Papa. Kerinduan untuk punya anak itu bukan dari Papa aja. Tapi dari Mama juga. enggak, gak masalah, Pak. Besok, temuin aku dengan istri mudahmu, ya. Aku mau kenalan. Aku mau kenalan. Kenalkan ini Rahmah. Aku Rahmah. Istri pertama suamimu. Selamat datang di keluarga kami. Saya Sinta. Jangan takut. Aku merestui penikahan kalian. Kita bisa berbagi. Mudah-mudahan kamu bahagia. Walaupun hanya jadi istri kedua. Terima kasih, Ibu. Alah. Omong kosong. Mana ada istri yang mau dimadu. Paling juga dia cuma pura-pura. Karena takut sama Pak Umar. Kamu harus hati-hati dong. Bisa aja kan dia nusuk kamu dari belakang. Tapi dia keliatannya ikhlas kok, Mar. Kamu di gimana sih? Di Jakarta tuh banyak orang yang punya seribu aja. Jadi kamu harus punya strategi. Strategi? Strategi apa? Satu-satunya cara yang membuat kamu aman sebagai istri Pak Umar adalah dengan anak. Jadi kamu harus buru-buru hamil. Cepat punya anak dong. Lalu kamu minta sama suami kamu. Agar semua kekayaannya itu diatasnamakan pada anak kamu. Bener juga ya, Mar. Iya dong. Jadi dengan itu, kamu gak perlu takut kehilangan harta kamu. Sampai jumpa. Aduh, kamu tuh gimana sih? Dasar bantu kurang ajar kamu. Maaf nyawanya, saya gak sengaja. Sekarang cepat kamu ambil piring yang baru di lemari. Cepat! Ini bersihin dulu. Tolong! Maaf ya ibu-ibu sekalian ya. Yuk kita arasan lagi yuk. Aduh, nikmatin aja ya. Itu kuenya dicobain dong, ibu. Mas! 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 Mas, tebak deh. Terima kasih sayang. Akhirnya keinginan saya ingin punya anak. Terkabul juga. Sinta, mulai hari ini, kamu minta apa saja pada saya, saya akan berikan. Benar, Mas. Iya sayang, apapun yang kamu inginkan, saya akan kabulkan. Kalau gitu, saya minta Mas menceraikan istri tua, Mas. Tapi, permintaan yang satu ini gak mungkin, Sinta. Sebentar, dia itu perempuan baik. Bahkan dia ikhlas, saya menikah dengan kamu. Karena, dia juga menginginkan seorang anak. Ya sudah, kalau memang semuanya tidak mungkin, saya akan menggugurkan kandungan ini. Sinta, Sinta. Kamu jangan gila begitu dong. Mas, saya gak gila, Mas. Saya mengajukan semua permintaan ini semata-mata demi anak kita. Tapi, kalau memang Mas tidak mau menceraikan istri tua, Mas. Suatu saat, dia akan mengambil semua harta, Mas. Lalu, tidak memperdulikan saya dan anak-anak, Mas. Sinta, itu gak mungkin. Rahma bukan tipe perempuan seperti itu. Segala sesuatunya mungkin, Mas. Saya bisa punya anak, sementara dia tidak. Dia pasti mempunyai rasa sakit hati, kan? Lalu, karena dia merasa dia sebagai istri tua yang berhak atas segalanya. Dia akan menguasai semuanya, lalu akan membuat saya dan anak-anak menjadi termuntah-luntah, Mas. Kalau cuma soal itu, Sinta, kamu gak setakut. Dan saya tidak perlulah menceraikan rahmat. Begitu anak kita lahir, semua harta perusahaan. Saya akan buat surat atas nama. Atas nama anak kita. Tapi Mas, jangan dikerjanji, ya. Makasih, Mas. Dari tadi, kelihatannya Papa melamun terus. Ada apa, Pak? Ma, gak ada yang melamun, Ma. Tapi Mama Lihat tadi, Papa bengong terus. Kenapa sih, Pak? Ma, Papa ini lagi ruwet urusan kantor. Dan ku bawa sebuah cinta, namun hatimu... Aduh! Sini kamu! Dasar kebo! Emang yang gak ngeliat ada orang lewat? Maapnya, tidak sengaja. Saya kira nyonya gak ada di situ. Saya kira nyonya gak ada di situ, gak ada di situ. Emangnya orang segede gini gak kelihatan, apa? Sini, sini. Rasain. Rasain kamu akibatnya gak ngeliat ada orang. Dasar kebo! Bego! Sudahlah, Mir. Kalau kamu masih sakit, biar mbak saja yang ngerjain semua ini. Kamu istirahat saja sana di kamar, ya. Tapi mbak, aku takut. Nanti nyonya marah-marah lagi sama aku. Musinta itu, apa sudah gila, ya? Apa? Kamu ngatain saya gila? Kamu juga disini mencahkan piring lagi. Hah? Sakit, ya? Kamu merasai, ya? Rasainya! Sayangnya dia lagi sakit! Saya gak peduli. Dia mau sakit, kek. Saya bayar dia bukan untuk sakit dan mencahkan piring disini. Tapi sekarang juga kalian harus ganti piring ini. Cepat! Iya, nyonya. Potong saja gaji kami, nyonya. Saya mau ganti sekarang juga. Tapi kalau sekarang kami belum punya uang, nyonya. Oke, sebagai gantinya saya akan hajar kalian semuanya. Aku ibu guna. Kamu jangan sok kenal, ya. Saya tidak mungkin mengenal gembel seperti kamu. Sekarang cepat pergi! Enggak. Kamu lupa. Aku ibumu, enggak. Aku ibumu. Kamu itu bukan ibuku. Sekarang cepat pergi! Pergi! Tono! Tono! Cepat kamu usir gembel-gebel ini, Tono. Cepat! Enggak perlu! Enggak perlu! Jangan sentuh aku! Aku bisa pergi sendiri! Aku juga enggak sudah untuk berlama-lama di rumah anak duraka semacam kamu! Dengar, Sinta! Sembilan bulan aku mengandungmu. Aku yang melahinkanmu. Aku mengasuhmu. Aku merawatmu. Aku membasarkan kamu dari kecil sampai dewasa. Aku enggak rela kamu ingat seperti ini, Sinta. Aku enggak rela. Aku juga enggak rela kamu campakan semua pengorbananku. Aku percaya. Tuhan akan membalas semua sakit hatiku lebih dari sakitku saat ini. Dan aku percaya Tuhan akan mengabulkan semua doaku. Aku percaya, Sinta. Tuhan akan mengabulkan doa orang teranihaya seperti aku. Setelah itu, aku enggak rela, Sinta. Air susu gue diminum oleh kamu! Ayo, Dodo. Kita pergi! Maaf ya, Bu Sinta. Saya mau pamit dulu. Aku juga, ah. Ngapain berteman sama anak yang duraka? Nanti kecipratan kutukan juga. Oh, itu. Ibunya Sintanya dari Hongkong. Kasian banget, ya. Sampai begitunya. Jauh-jauh jalan kaki dari Hongkong. Eh, sampai sini. Malah diusir. Udah, kita pergi aja yuk. Ngapain sih lama-lama di sini? Berser gembel, naik kelas. Sial, ini sombong. Kalau belaka, kalau belaka, sombong. Sumini! Ini dia, ini biar-biarnya. Sumini! Jangan kajar, kamu kajar! 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 Kamu kajar! Ini, nyonya. Aduh, aku, nyonya. Apa salah saya, nyonya? Kamu telah membawa gembel yang mengaku sebagai ibu saya. Kamu telah mempermalukan saya depan ibu-ibu dan menghancurkan semua rencana saya. Nyonya, jangan, nyonya. Saya mohon, nyonya. Kurang aja, kamu udah seorang kampung. Kurang aja, kamu pasti mati. Mati. Dari, ayo. Ayolah! Saya mohon kembali kamu. Ah! Pak! Pak! Ibu! Pak! Ibu! Pak! 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 Ibu... Astara... Mama... Mama... Ibu... Astara... Música de solo Música de Abertura